Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau jumpa di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Amanda Manopo minta scan baby Ascara di katan cinta dikurangi Kenapa? Aktris Amanda Manopo minta MNC picture mengurangi scan Andin Dengan bayi Ascara di sinetron di katan cinta Dalam sinetron itu dikisahkan baby Ascara adalah anak dari Andin, Amanda Manopo dan Alidebaran Arya Saloka Pasalnya, Amanda Manopo mengaku ia lebih memilih untuk beradaikan bersama boneka palsu dibanding dengan bayi berumur 2 bulan Untuk saat ini, saya minta kepada P.I.MNC picture untuk mengurangi scan Ascara sih Saya lebih baik beradaikan bareng boneka palsu dibanding sama dede Ascara Ujar Amanda di kawasan Rasuna Said belum lama ini Wanita berusia 22 tahun ini mengaku kasihan apabila Ascara terus menerus ikut syuting mengingat umurnya masih 2 bulan Amanda Manopo mengatakan ia malah pusing beradaikan dengan Ascara karena khawatir dengan kondisi bayi tersebut Karena anaknya kan masih 2 bulan ya kasihan harus digendong harus ini Karena dia punya jam tidur, punya jam nangis, punya jam nyosu Saya gak mau kasihan baru 2 bulan udah seperti itu kata Amanda Jadi saya gak terlalu pusing banget karena Rena lagi diapur untuk plotnya Lanjut Amanda Manopo Amanda Manopo mengatakan ia kini mengikuti alur yang dibuat penulis untuk Sinatron Ikatan Cinta yang sudah memasuki lebih dari 600 episode Namun ia berharap penulis baru naskah Sinatron Ikatan Cinta lebih melakukan lebih banyak riset Hingga alur ceritanya Sinatron tersebut lebih menyambung dan tak membosankan Saya lagi ngutin plotnya seperti apa karena kan penulis masih baru Saya minta penulis riset semuanya Dia riset dari awal yang sudah bikin naskahnya Saya coba minta dia cari kenalin karakter pemain Seperti ini bahasanya, cara pengucapkan seperti itu Tutur Amanda Manopo Selain itu harapan Amanda Manopo usahai sampaikan keresahan jalan cerita Ikatan Cinta ke MNC Picture Aktris Amanda Manopo mengakui ia dan para pemain sudah menyampaikan keresahan mereka Atas alur cerita Ikatan Cinta ke pihak MNC Picture Diketahui Amanda Manopo sempat mengeluhkan tentang alur cerita Ikatan Cinta yang kini tak ada rasa di Instagram Amanda Manopo mengatakan hal itu terjadi karena naskah Sinatron Ikatan Cinta kini ditulis oleh penulis baru Hingga rasa di jalan ceritanya ditulis pun berbeda Kita sudah ngobrol ke pihak MNC Picture mengenai keresahan para pemain mengenai alur Mereka akhirnya mau mendengar masukan dari para pemain Ujar Amanda Manopo pada Kamis 31 Maret 2022 Saat aniversari Skin Soul di kawasan Rasunase, Jakarta Selatan Amanda Manopo berharap pihak produksi Ikatan Cinta termasuk penulis naskahnya mau mendengar masukan dari pemain Yang menunggu perbaikan kedepannya untuk alur cerita Sinatron Ikatan Cinta Yang kini sudah memasuki episode di atas 600 agar tidak membosankan Saya sudah memberikan deadline Kita tinggal lihat untuk jalan cerita kita gak tau gimana yang pasti ada cerita yang lebih baik lagi Kata Amanda Manopo Dengan berani bersuara mengenai keresahannya Amanda berharap kedepannya Sinatron Indonesia jadi lebih baik lagi Yang saya mau supaya Sinatron Indonesia jadi tambah lebih baik lagi Kita bisa mematahkan orang-orang yang mengatakan Sinatron begini Sinatron begitu Semua pekerjaan apapun, divisi, apapun semua sama Kita ngomongin soal rasa saat syuting Tutur Amanda Manopo Selain hal itu Hubungan Amanda Manopo dan Narya Salota dari awal memang sudah menjadi konsumsi publik Semua gerak-gerik keduanya pasti menjadi sorotan netizen Tak sedikit warganet yang ikut bapar melihat kemesraan keduanya Romansa antara Amanda dan Narya Salota rupanya menjadi pertanyaan publik Akan kehubungannya keduanya akan berlanjut ke ikatan cinta season kedua Tahap selanjutnya, yakni keikatan cinta season kedua atau hanya sebatas untuk menaikkan popularitas saja Dan kemungkinan tidak ada season kedua Oleh sebab itu, pihak ikatan cinta akhirnya boka suara Kalau untuk masalah keseriusan dalam season kedua itu, aku belum tahu jujur Karena kan Amanda juga masih banyak pekerjaan Untuk serius atau tidak dalam ikatan cinta season kedua, kan tergantung Amanda dan Narya Salotanya Ucap pihak ikatan cinta Tak lupa tim ikatan cinta mengakui kalau keduanya memang terlihat cocok Bagaimanapun ia akan selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungan keduanya dalam season kedua nanti Kalau untuk Amanda, Monopo dan Narya Salota, aku kerap berharap semoga semuanya lancar Sama-sama menghasilkan karya yang positif Sama-sama bisa menyelesaikan masalah masing-masing lah Tutur pihak ikatan cinta Namun di sisi lain, Arya Salota memang sudah akrab dengan keluarga Amanda Monopo Dan mungkin saja sudah mengantongi restu dari orang tua Amanda pada season kedua nanti Kami sifatnya sekeluarga kalau baik menurut Arya Baik buat Arya, tentu pantas kita mesyawarahkan semuanya Ujar Dedy Amanda Monopo Karena sebelumnya, Dedy Rameng Gauna Lugwe sempat khawatir dengan Amanda Monopo yang sempat dituding sebagai pelakor Hubungan Amanda Monopo dan Arya Salota memang sempat mehebohkan publik dalam ikatan cinta Seperti yang kita ketahui sebelum Arya Salota berperan dalam sinetron ikatan cinta dengan Amanda Monopo Arya Salota sudah mempunyai istri, yaitu Putriani Dari hal tersebut, tidak sedikit netizen khususnya fan Putriani yang menyebut dalam menuduhu bahwa Amanda adalah perusahaan hubungan antara Arya dan Putriani Walaupun rumor tersebut tidak benar adanya, karena Amanda Monopo dan Arya Salota bekerja secara profesional Meski begitu, Amanda Monopo mengaku bahwa ia sama sekali tidak terganggu dengan tudingan atau tuduhan tersebut Karena dirinya hanya sebatas rekan kerja saja dengan Arya Salota Pengakuan tersebut diakui Amanda Monopo saat melakukan live wawancara dengan salah seorang pendikatan cinta Diketahui Amanda Monopo dan Arya Salota menjalin kontrak ikatan cinta sampai saat ini Hubungan tersebut sekira sudah berjalan hampir satu tahun lebih sejak 2020 kemarin Lantas Amanda Monopo mengungkapkan keinginannya saat menjalin hubungan pekerjaan dengan Arya Salota Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah ulang oleh akun fanbase ikatan cinta Amanda menerangkan ingin menjalin hubungan pekerjaan dengan Arya Salota tanpa disorot kamera Dikarenakan bayangnya, gosip yang beredar Meski begitu, yang mendegaskan bukan berarti benci kamera atau jadi perhatian publik When there, no camera Bukan maksudnya aku benci kamera gak sama sekali, itu juga kerjaan gue I like entertainment juga Kata Amanda Monopo Adik Angelisa Monopo ini ingin hubungannya dengan Arya Salota waktu berdua Dan menikmati momen kerja mereka berdua Tanpa adanya kamera, Amanda Monopo dan Arya Salota lebih bisa mengekspresikan diri Masing-masing dan tidak ada gosip miring antara keduanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.